selamat menikmati pertama kali tau itu sekitar 2 bulan yang lalu aku nge-foin channel youtube nya kakak ini orang kok sering kolaborasi sama kak Jule aku mikir kan ini ada apa gitu nanya sama kakak dia cuman dulu curhat sih biasanya sih kaku jadi ya dia curhat deh gimana caranya penjualin hubungan rumah tangga itu seperti apa gimana caranya untuk ngurusin anak-anaknya ya aku sih cuman niasih tau segisaku intinya adalah dalam rumah tangga ada kepala keluarga apapun itu kering bang dari 2 sampai sekarang dia punya pasangan selalu curhat ke kita ini pasangan bener ya de ini bener ya de aku sih selalu bales jalanin aja dulu pak kan kakak sendiri yang tau hasilnya gimana alhamdulillah setuju pertama kali tau ada hubungan respon kalian sendiri seperti apa sih kaget karena selama ini kakak itu orangnya punya pikiran aku tuh pengen nikah pengen nikah cuman selalu gagah ya apakah akhirnya ketemu dengan Kang Sule itu mungkin aku juga agak sedikit shock kan apakanya ada sesuatu atau apa yang jujur aja ya apakah ada sesuatu atau apa-apa cuman yaudahlah lakukan yang terbaik untuk kakak aku kalian sendiri menilai sosok Kang Sule seperti apa sih setelah aku sering sih ya bisa dihitung juga tapi kalo misalnya buat aku pribadi untuk sekarang aku menganggap kakak rasulnya tuh bukan sebagai kakak kaji tapi udah kayak kakak aku sendiri udah orang tuaku karena dia juga ngebiru ding aku ngebiru ding aku ngebiru ding Tasya terus jadi pertama ketemu jalan kakak pertama ketemu aduh lagi jalan sih cuman pertama ketemu aku kaget aja gak shock juga sih kaget lah gitu kaget sepecanggung gak pas pertama kali ketemu awkward gitu gak sih jujur ya pasti pasti untuk ngobrol sih dia selalu nanya ini tanggalnya tanggal berapa ya enaknya gitu kan ya aku selalu balikin lagi ke kakak feeling kakak enaknya dimana tanggal berapa kan kakak yang menjalankan enaknya kan tergantung dia jadi cuma minta sarankan kita doang eh tapi baru kenal cuman ya kan baik kok cukup apa aja ya ngambung deh ngomong juga pas ulang tahun namanya kan guliah mati ini ini kan kabarnya udah ngurus surat-surat pernikahan kalian tahu gak sih udah daftar KUA juga hmm oh ya jujur nih gak tau katanya mau liburan juga ke Belandang ngenalin kekeluarga kan Natali disana gimana tuh kalian tahu gak ada rencana itu aku gak tau soalnya gak tau juga nah tiba-tiba berangkat lah gimana gitu temen-temen abang tuh mesehat kalau percintaan lah masa depan kerjaan, karya kayak gitu tuh jadi aku ngintas juga kayak kakakaknya ya namanya juga keluarga kan yang memiliki rasa kakakak kakakak jauh lebih kalem lebih apa ya kalau aku lihat sih perhatian banget sama anak-anak-anakak ibu-ibu itu ya berubah total gak kaya dulu dua anak ini selalu berurus sama kakakakali jadinya mungkin sudah terpati disitu malak bukan karena bukan karena bukan karena mau nikah ya jujur kakak itu udah dari lama pengen mau alami kayak gitu tapi keluarga cuma ya kalau keluarga sih mendukung-dukung aja cuma ya masih ada ketakutan lah apa mungkin yang ditakutin? ya mungkin ada yang takut keluarga gak terima ya wajar bahaya gitu seberapa yakin seberapa yakin Kang Sule bisa jadi pemimpin rumah tangga suami yang baik untuk Kak Natali aku sih berharap 100% lah harus bisa seperti tadi aku hanya ingin kakak menjadi yang terbaik semoga yang dijalankan ini ini memang sudah diatur dari sana dan semoga kakak dan keluarga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih